Ada orang muslim, orang muda muslim dari Jepang Orang muslim Jepang tapi Kok bisa Islam dia? Ditanya sama seorang ulama Kok bisa Islam nanti? Ada yang nyebarkan Islam di Jepang Oh enggak ada yang nyebarkan Islam di Jepang Oh kok bisa Islam? Masuk Islam? Enggak, anak gak masuk Islam Anak sudah muslim dari lahir Oh abahnya masuk Islam? Iya abah anak yang masuk Islam Ceritakan tentang bagaimana kisah abah mau masuk Islam Dulu abahnya saya itu tinggal di Indonesia Kerja di Indonesia, buka toko Di depannya subhanallah, di depan toko abah saya Ini orang Jepang yang cerita ini Tentang abahnya dulu Di depan toko abah saya Ada tokonya orang Arab Yang jual dengan jualan yang sama Enggak ada bedanya Maka terjadilah sebuah persaingan Antara ayahku dengan orang Arab itu Subhanallah Subhanallah setiap Kali ayahku mencoba untuk menyakiti orang Arab itu Dijelek-jelekin Barang yang dibilang Barang begini Barang palsu segala macam Selalu dibalas kebaikan sama orang Arab itu Bahkan orang Arab itu bilang sama pelanggan-pelanggannya Tolong beli ke depan saja Itu orang Jepang Barang dagangannya sama dengan barang daganganku Kasian dari tadi Tidak ada yang masuk Dibalas dengan kebaikan Bukan sehari, dua hari, setahun, dua tahun Dikatakan Salatina sana 30 tahun Digangguin terus sama orang Jepang itu Tapi orang Orang apa namanya Orang Arab itu Balas dengan kebaikan Sampai suatu ketika Orang Jepang itu pengen pulang ke rumah Pengen balik Sudah tidak mau kerja di Indonesia lagi Balik pulang ke Jepang Tapi sebelum pulang ke Jepang Singgah dulu ke tetangganya yang di depannya Orang Arab itu Anda mau pulang ke Jepang sekarang Anda tidak balik lagi Ayo masuk dulu Minum teh dulu Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Sebelum saya balik ke Jepang Saya ingin nanya satu hal Saya sudah 30 tahun tetanggaan Saya ingin tahu satu hal saja Iya apa 30 tahun Saya tak pernah menyapamu Bahkan Setiap hari Saya selalu mengganggu mu Selalu saya jelekkan dagangan mu Tapi setiap itu pulang Engkau balas aku dengan kebaikan Kok bisa Apa yang membuatmu begitu Siapa yang ngajarin engkau Maka orang Arab itu Ini adalah ajaran Daripada Rasulullah S.A.W Oh siapa itunya Itu adalah Nabiku Kenalkan aku sama dia Sudah wafat 1400 tahun yang lalu Bagaimana engkau bisa Berpegangan dengan Rasulullah Yang sudah wafat Bahkan 1400 tahun yang lalu Agama apa ini Ini adalah agama Islam Yang mengajarkan kita Berbuat baik kepada siapapun itu Apapun madhabnya Apapun agamanya Apapun partainya Ashadu an la ilah illallah Wa ashadu anna muhammadin rasulullah Masuk Islam Masuk Islamnya karena apa Karena akh Karena akhlab Karena adab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!